Ini drone nuklir Rusia yang diklaim bisa lenyapkan Inggris. Belum lama ini presenter di televisi Rusia Dmitry Kesylyov mengklaim bahwa Rusia bisa melenyapkan Inggris dengan tsunami nuklir jika terus mendukung Ukraina. Senjata yang dipakai adalah drone nuklir bawah laut Poseidon. Di televisi Channel One yang populer di Rusia, ia mengklaim bahwa tembakan Poseidon bisa menenggelamkan Inggris ke air laut radioaktif. Benarkah demikian? Seperti dikutip detik inet dari Euronews, Poseidon ala drone bawah laut yang pada dasarnya adalah torpedo otonom bertenaga nuklir punya hulu ledak nuklir. Proyeknya bocor di tahun 2015. Tujuannya adalah untuk merusak area pantai dan menimbulkan kerusakan besar di teritori target dengan kontaminasi radioaktif sehingga tidak bisa dipakai untuk aktivitas militer ataupun ekonomi. Di 2018, bocoran dari Pentagon menyatakan benar bahwa Rusia mengembangkan torpedo otonom antara benua bertenaga dan bersenjata nuklir. Panjang drone nuklir Poseidon sekitar 20 meter hingga bisa menyelam sampai 1000 meter dan jangkauannya setidaknya 10.000 kilometer. Menurut Sidrat Kausal, pengamat dari Lembaga Pertahanan Inggris. Kemampuan sebenarnya masih misteri, namun jika benar di bawah air dan bisa bergerak sangat cepat akan susah dideteksi. Ini adalah torpedo dengan jangkauan sangat jauh, bisa ngebut dan punya nuklir, cetus David Hambling, seorang jurnalis teknologi. Poseidon disebut pula drone karena bisa bernavigasi secara otonom atau mungkin dapat dikendalikan dari jarak jauh. Kemungkinan materialnya dari titanium sehingga bisa bertahan di kedalaman ekstrim. Distimulasi top speed dari drone nuklir adalah lebih dari 90 km per jam, sekitar 2 kali lebih cepat dari kapal selam, konvensional, dan jauh lebih sulit untuk dilacak. Lebih sulit untuk diantisipasi karena meskipun rudal pertahanan ada, sangat sedikit negara punya persiapan untuk melawan torpedo nuklir, apalagi yang sangat cepat, kata Kausal. Distimulasi bahwa hulu ledak nuklir Poseidon bisa mencapai 2 megaton, berarti lebih dari 100 kali lipat kekuatan bom Hiroshima yang dilancarkan pada Perang Dunia Kedua. Tapi apakah benar, Poseidon bisa menghancurkan Inggris seperti klaim sang presenter bahwa akan terjadi tsunami setinggi 500 meter? Pakar meragukan, jika diarahkan ke pelabuhan dan diledakkan sangat dekat dengan pantai, mungkin saja memang menghancurkan satu kota. Namun mungkin tidak merusak lebih dari itu dan pastinya tidak melebihi kerusakan nuklir ukuran besar. Sambung, Hembling, dampaknya mungkin cukup banyak area tidak bisa ditinggali lagi karena efek radioaktif yang berbahaya. Namun demikian, gertakan Rusia itu dinilai tidak akan terwujud karena akan sama-sama rugi jika perang nuklir terjadi. Rusia Sitarudal Stranger Milan dan Javelin dari tangan pasukan Ukraina Peluru kendali pertahanan udara portable mistral atau manpat buatan Perancis terlihat untuk pertama kali saat berada di tangan pasukan Kiev. Pada 4 Mei, sumber Ukraina berbagi foto yang menunjukkan matpat mistral dipasang di bagasi truck pickup Fiat Fullback pasukan Kiev di wilayah Ukraina yang tidak disebutkan lokasinya. Mistral yang diproduksi MBDA memiliki jangkauan intercept maksimum 6-7,5 km. Rudal yang dipandu inframerah dipersenjatai hulu ledak 2,95 kg. Menurut MBDA, sistem pelacak rudal memberikan kemampuan penanggulangan inframerah dan kemampuan menyerang target menggunakan penanda inframerah skala rendah. Manpat dirancang menyerang semua jenis target termasuk drone, kecepatan tinggi dan pesawat sayap tetap dan bermanuver tinggi. Pada April, Norwegia mengumumkan mereka akan mengirimkan 100 rudal anti-pesawat mistral dan beberapa peluncur ke Ukraina. Sebelum itu, pasukan Kiev menerima pengiriman manpat langsung dari Perancis menurut beberapa laporan. Negara-negara barat dilaporkan telah memasuk pasukan Kiev dengan lebih dari 25.000 senjata anti-pesawat selama beberapa bulan terakhir. Pasukan senjata itu dimulai beberapa minggu sebelum dimulainya operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Manpat seperti mistral menimbulkan ancaman nyata bagi drone dan helikopter, namun mereka kurang efektif melawan jet tempur. Dukungan militer barat untuk Kiev sejauh ini telah gagal mengubah gelombang perang di Ukraina. Militer Rusia dan Angkatan Bersenjata Republik Raed Donet dan Republik Raed Luheng masih bergerak maju di wilayah Donbass. Pasukan Rusia sita senjata kiriman barat. Perkembangan lain, militer Rusia dan Angkatan Bersenjata Republik Raed Donet dan Republik Raed Luheng terus menyita senjata yang dipasok barat ke pasukan Kiev. Pada 3 dan 4 Mei, sumber Rusia berbagi foto dan menunjukkan beberapa senjata Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Jerman yang baru-baru ini ditemukan dari tangan pasukan Kiev di wilayah Donbass. Senjata yang disita, antara lain 5 peluru kendali anti-tank FGM-148 Javelin, buatan Amerika Serikat, 4 peluncur rudal anti-tank Milan, buatan Perancis, Jerman, 2 rudal anti-tank NLAW, buatan Inggris, 4 senjata anti-tank Panzerfaust, 3 buatan Jerman, dan 1 unit sistem pertahanan udara portable VIM-92 Stranger, buatan Amerika Serikat. Senjata yang disita termasuk peluncur ATGM Stagnapé, buatan Ukraina yang dikendalikan dari jarak jauh, bersama setidaknya 2 rudal. Meski jauh dari pusat pertempuran, perkembangan menarik lain dilaporkan dari wilayah Transnistria. Sebuah guadcopter yang membawa 20 kg bahan peledak yang ditujukan untuk menyerang pusat TV dan radio, dicekat di atas Desa Mayak pada 3 Mei. Serangan itu diduga diarahkan untuk menciptakan titik peperangan baru di wilayah yang berbatasan antara Ukraina dan Hungaria. Menurut laporan setempat, drone itu dilengkapi 2 kg peledak plastik dan wadah 5 liter berisi campuran pembakar serta perangkat radio yang berfungsi sebagai detonator. Alat peledak harus diaktifkan dari jarak jauh menggunakan... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!